Mari kita hantarkan ceramah beliau di solat ala Sayyidina Muhammad wa alih Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih Sayyidina Muhammad Assalamu alaika ya abadillah Wa alai ala arwahi allati hallati pina ek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita, Al-Ustaz Al-Marhum, Ustaz Jalaluddin Rahmat yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yang telah mengantarkan kita kepada mahrifat, kepada Tariq Abi Abdillah Jalan Abi Abdillah Al-Hussein alaihissalatu wassalam mudah-mudahan malam hari ini beliau dicurahi oleh Allah SWT nekmat kebahagiaan atas apa yang telah beliau semaikan untuk kita yang saat ini dan malam hari ini kita menikmati hasil dari apa yang beliau semaikan malam hari ini pembahasan kita seputar karakteristik sahabat Al-Hussein alaihissalatu wassalam sebuah kajian yang memberikan makna kepada kita dan memberikan kembaran kepada kita makna sebenarnya daripada sahabat bapak dan ibu ibu hijabiun dimanapun berada sahabat sahabat berasal dari bahasa Arab berasal dari kata sahabat 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 beberapa bergeseran makna atau mankul kalau adalah mantik makna terjadi mankul bergeseran makna kepada makna yang kedua dalam hal ini adalah konteks meningkat menjadi satu pemahaman yang lebih agung daripada sebelumnya jadi yang pertama sahabat dimaknai dengan sahabat atau menyertai jadi ketika seseorang selalu menyertai orang lain maka ia disebut dengan sahabat bahkan ada satu pemahaman di kalangan kemuslimin bahwa sahabat nabi adalah siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW jadi yang pertama sahabat dimakna menyertai atau musahabah musahabah yang menyertai kemudian dalam riwayat ada tingkatan sahabat atau makna daripada sahabat yang lebih tinggi daripada menyertai sahabat dimakna mulazamah mulazamah artinya selalu bersama tidak hanya menyertai dalam beberapa waktu tapi mulazamah ada mulazamah yulazimu as-saksun as-saksu yulazimu as-saksin akhar seorang selalu bersama dengan orang tertentu maka dia disebut sahabat dimana ketika kita melihat si A maka kita melihat si B itulah makna sahabat terjadi adilalah penunjukan dengan melihat salah satunya kita ingat pada yang lain karena seringnya kebersamaan disaksikan oleh orang dari kedua manusia yang disebut bersahabat ini jadi yang kedua adalah mulazamah yang ketiga adalah malakah sahabat dimakna malakah memiliki maka kemudian lahirlah istilah sahib sahib sahibul baik sahibul hajat artinya pemilih owner pemilih daripada sesuatu sahib dari kata sahabat memiliki jadi ketika seseorang merasa memiliki orang lain maka itulah derajat sahabat atau makna sahabat yang telah mengalami peningkatan daripada sekedar menyertai atau selalu bersama tapi sudah sampai pada tahap memiliki yang keempat sahabat atau makna yang keempat daripada sahabat bahwa terjadi al-wahdah tidak hanya memiliki tapi terjadi al-wahdah penyatuan antara seseorang dengan orang lain yang dianggap sahabatnya jadi saya adalah dia dia adalah saya dan itulah sahabat apakah berakhir sampai di sini tidak ternyata ada peningkatan lagi dari makna sahabat makom sahabat kalau boleh kita katakan bahwa tidak hanya menyertai tidak hanya selalu bersama tidak hanya memiliki tidak hanya menyatu tapi menganggap sahabatnya lebih utama dari dirinya sendiri dan itu yang dalam istilah akhlak kita sebut dengan al-isar mendahulukan kepentingan selain kepentingan dirinya kalau kita membelajari perjalanan hidup sahabat al-imah hussein alaihissalatu wassalam sejatinya yang dilakukan oleh para sahabat al-hussein terutama yang terbuktikan yang terbuktikan pada peristiwa karbalat apa yang mereka lakukan melampaui kemampuan kita untuk mensifatinya mereka adalah para pejuang yang beriman kepada Allah beriman kepada rasulnya beriman kepada wassi rasulullah dalam hal ini imam mereka Syed Syuhada limah hussein alaihissalatu wassalam mereka memahami akan hakikat keberadaan imam hussein di tempat itu mereka memiliki ma'rifat akan wujud oleh imam hussein di tempat itu karena mereka telah mantap dalam menjemput maut dalam keimanan itu mereka adalah manifestasi dari sabda abu abdillah alaihissalatu wassalam mengkana badilan fina muhjatahu muwattinan ala liqa illahi nafsahu fal yarahil fal yarahil ma'ana maka barang siapa diantara kalian yang mempersembahkan untuk kami dirinya yang kemudian meyakini bahwa itu akan mengantarkan ia kepada pertemuan dengan Allah maka pergilah bersama kami kata alimah hussein alaihissalatu wassalam alimah hussein alaihissalatu wassalam telah memberikan kriteria siapa yang akan mengikuti alimah hussein alaihissalatu wassalam yaitu orang yang siap untuk mengorbankan untuk ahlul baik mengorbankan jiwanya demi pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah orang-orang yang layak untuk mengikuti alimah hussein alaihissalatu wassalam mereka para sahabat alimah hussein alaihissalatu wassalam berpikang pada hakikat ini dan berjalan dengan tekat mendahulukan kematian dalam mempertahankan hakikat kebenaran ketimbang hidup bersama orang-orang yang balim mereka meyakini sabda alimah hussein alaihissalatu wassalam liyargobul mu'min fi liqo illahi mahaqqan hendaknya seorang mu'min berkeinginan keras dengan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala fa inni la aral mauta illa sa'adah sungguhnya aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan walhayat ma'adhalimina illa barama dan aku melihat hidup bersama orang-orang zalim adalah kehinaan adalah kesengsaraan yang penuh dengan kebosanan mereka telah mencapai derajat kepasrahan dalam pengorbanan yang penuh dengan ma'rifat dengan mempersembahkan jiwa mereka di jalan Allah bersama Allah Hussain mereka adalah wujud nilai-nilai tertinggi dari setiap ajaran alimah hussein alaihissalatu wassalam perjuangan mereka adalah sekumpulan fragment yang menggambarkan ketegasan sikap dalam membela mabda' dan keikhlasan dalam keyakinan mereka bapak nebi ibu ijabiyun dimanapun berada sahabat sahabat alimah hussein alaihissalatu wassalam mereka lah gambaran dari syuhada yang betul-betul menggambarkan keindahan daripada makna syahada itu sendiri mereka menggambarkan tekad yang kuat mereka menggambarkan basyurah kesadaran agar hakikat mereka mustajibin mereka orang-orang yang menjawab lini da'il imam mereka menjawab panggilan alimah hussein alaihissalatu wassalam beidraqin wawain wa ma'rifatin dengan penuh kesadaran dengan penuh ma'rifat di bawah panji yang hak maka sejarah mencatat kata-kata dan kalimat-kalimat yang akan kekal sampai kapanpun yang keluar dari lisan alimah hussein alaihissalatu wassalam ketika imam hussein nasifati mereka para sahabat beliau inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi tidak pernah aku tahu tidak pernah kutemukan para sahabat yang lebih setia dan lebih mulia dan lebih baik daripada sahabat-sahabatku kata al-hussein alaihissalatu wassalam maka perhatikan beberapa baik yang dinisbahkan kepada alimah hussein alaihissalatu wassalam mensifati sahabat-sahabat beliau kata imam kaumun idha nudhu lidaf'i malammatin wal kaumu bayna mud'ishin wa muqradis kaum maksudnya sahabat-sahabatku adalah orang-orang yang ketika diseru dan dipanggil untuk membela dari bencana pada saat musuh-musuh menginjak 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 agama menghina keluarga rasulullah Mereka mengenakan hati sebagai pakaian perang Dan mereka menyambut dengan berbondong-bondong Menyambut kepergian ruh-ruh mereka Mereka kini telah cicik dengan kehidupan dunia Betapa mulia pemuda-pemuda itu yang akan mendiami surga Dan akan dipakaikan kain yang berwarna hijau Kain sutra bagi mereka Baid-baid syair tadi dinisbahkan oleh Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Mensifati sahabat-sahabat beliau Mereka para sahabat Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Adalah orang-orang yang bertekad Untuk berperang bersama Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Dan kematian untuk membela Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Adalah kebanggaan bagi mereka Meskipun mereka tahu bahwa musuh mereka teramat banyak Dan jumlah mereka teramat sedikit Bahkan akal sejarah kebingungan untuk memaknai Apa yang melatar belakangi dekat mereka Keberanian mereka membingungkan setiap orang yang berusaha untuk Menelahah apa yang menjadi dorongan semangat dalam diri mereka Bapak dan Ibu yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Musuh-musuh Alimah Hussein alaihi salatu wassalam pun Merasa kebingungan Melihat kenekatan dalam tanda kutip Kenekatan di mata menurut mereka Kenekatan sahabat Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Tidak pernah sedikitpun terbersih ketakutan dalam diri mereka Karena mereka kini telah melihat Janji yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Bagi para pembela Al-Hussein alaihi salatu wassalam Sahabat Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Bapak dan Ibu yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita hendak menceritakan sahabat Alimah Hussein Saya teringat dengan khutbah Hammam Atau khutbah Imam Ali yang terkenal dengan khutbah Hammam Dimana sahabat Hammam bertanya Sifatilah kepada aku Wahai Amirul Muminin Bagaimana orang yang bertakwa itu Dan Alimah Ali merasa was-was Dan mengatakan Kamu tidak akan kuat Kalau aku menceritakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa Dan pada kesempatan kita kali ini pun Ketika saya mendapatkan amanat Untuk menyampaikan karakteristik sahabat Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Saya pun merasa getar sebenarnya Ketika harus mensifati sahabat-sahabat mulia yang tidak ada tandingnya Sahabat-sahabat Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Alimah alahi salatu wassalam Satu contoh yang tidak ada duanya Setiap kali zaman berubah Tidak pernah muncul sahabat-sahabat yang seperti Sahabat setia alimah Hussein alaihi salatu wassalam Mereka adalah laki-laki Para laki-laki Yang mencapai derajat kemuliaan yang tinggi Derajat kesadaran Derajat wassyorah Seperti mana disebutkan Maufurul iman ala atamil istihadat Mereka adalah dipenuhi dengan keimanan Hingga mencapai kesempurnaan kesiapan Untuk mencapai derajat yang tinggi Yang hanya disaksikan oleh orang mu'min Yang sempurna keyakinannya Dan peperangan mereka bersama Al-Hussein alaihi salatu wassalam Semangat itu muncul dari keyakinan Akidah khalisah Dari akidah yang tulus Akidah yang murni Yang tidak dihinggapi keraguan di dalamnya Mereka adalah Rijalun imtahanallahu kulubahum bil iman Mereka adalah laki-laki yang diuji oleh Allah hati mereka Dengan ujian keimanan Dan Perjuangan mereka membela alimah Hussein alaihi salatu wassalam Membela imam mereka Tidak berangkat daripada Asobiah kesukuan Ataupun Manfaat-manfaat yang kembali kepada mereka Bagaimana mereka akan mendapatkan manfaat Jika keadaan sudah jelas Bahwa kematian Sudah bisa dipastikan Akan mendatangi mereka Mereka masuk Kedalam peperangan bersama alimah Hussein Dan mereka tahu Bahwa mereka akan Mereku syahadah Jiwa mereka yakin Bahwa kematian bersama al-Hussein Adalah sesuatu yang pasti Maka Ketika kita mempelajari sahabat alimah Hussein alaihi salatu wassalam Kita sedang belajar mengenai Kemurnian iman Kemurnian iman terhadap misi Yang dibawa oleh alimah Hussein alaihi salatu wassalam Dan alimah Hussein alaihi salatu wassalam Menyembuhkan kucahnya Menunjukkan kepada kita Bahwa inilah sahabat-sahabatku Inilah yang harus dimiliki oleh setiap pengikutku Untuk meniru kestiaan sahabat-sahabatku ini Jadi alimah Hussein alaihi salatu wassalam Pada saat malam menjelang sepuluh muharam Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Memberikan kepada mereka pilihan Pilihan antara tetap bersama al-Hussein Atau meninggalkan al-Hussein Jika mereka menghendaki Bahkan alimah Hussein sampai Mengatakan kalian tidak berdosa meninggalkanku Tidak ada zimah Tidak ada tanggungan bagi kalian Atau atas kalian ketika kalian meninggalkanku Alimah Hussein meminta pada mereka Jadi alimah Hussein bahkan meminta mereka Untuk mencari keselamatan bagi mereka Pada banyak kesempatan Pada bahkan bukan hanya pada malam sepuluh muharam Selama perjalanan disebutkan dalam riwayat Selama perjalanan menuju Barbala Berkali-kali Tidak hanya sekali dua kali Alimah Hussein meminta mereka Untuk menyelamatkan diri Maka disebutkan Imah Hussein meminta mereka Para sahabat ini untuk silahkan Menyelamatkan diri Dan itu diucapkan dalam khutbah Selama berjamaah ataupun satu persatu Bertemu dengan sahabat-sahabat tersebut Yang mana Jawaban dari para sahabat itu Sedemikian luar biasa Mengetarkan hati setiap orang yang Hatinya terbuka untuk menerima hidayah Untuk menerima hakikat Kepemimpinan ilahi Kita lihat bagaimana Alimah Hussein alaihi salatu wassalam Berkata kepada sahabat-sahabat beliau Setelah datangnya berita Terbunuhnya Muslim bin Aqil Dan Hani bin Urwah Serta saudaranya Sesusuan ini Abdullah bin Yaktir Ridwanullah alaihi ma Imam Hussein berkata Sungguh Kita telah dihinakan Oleh orang-orang Yang dahulu mengaku Sebagai pengikut kami Atau pengikut kita Barang siapa Di antara kalian Yang ingin menyingkir Dari tempat ini Maka silahkan Pergi dari tempat ini Tidak ada Tanggung jawab Apapun Kalian Atas kami Kata Imam Hussein alaihi salatu wassalam Imam Hussein juga Bersabda Dalam salah satu riwayat Sebelum Terbunuhnya beliau Satu malam sebelum terbunuhnya beliau Artinya malam Asyur Illa Wa inni adunnu Yaumuna Adunnu yaumana Minha'ulail Ta'agadan Aku yakin Bahwasannya Hari Dimana Hari itu adalah Hari yang dijanjikan Dimana musuh-musuh Itu akan membunuhku Adalah besok Wa inni adhintulakum Dan aku izinkan Kalian Dan Pergilah kalian Secara berkelompok Dan tidak ada Tanggung jawab Apapun Atas kalian Sehubungan dengan Kepergian kalian ini Dan malam ini Bisa menutupi kalian Agar tidak Ditemukan oleh musuh Maka Pergilah berkelompok Dan hendaklah Satu orang laki-laki Dari kalian Menggandeng Tangan salah seorang Dari ahlul baitku Dari keluarga ku Terima kasih Jika kalian Mau melakukan itu Maka Perpencahlah Kalian Menuju Kota-kota kalian Sesungguhnya Kaum itu Musuh itu Hanya menginginkan Aku Dan apabila Mereka Melapatiku Ini saya akan Lemahlah Keinginan mereka Untuk Menangkap Selainku Imam Hussein Pernah berkata Kepada Bani Akhil Hasbukum Minal Qadli Bimuslim Cukuplah Muslim yang Terbunuh Pergilah Aku telah Mengizinkan Kalian Untuk pergi Imam Hussein Imam Hussein Selamat Selamat Atau menyelamatkan Dirimu Bahkan Imam Hussein Pernah berkata Kepada Jun Mawla Abidara Al-Gifari Ketika Jun Memohon Ijin Untuk Berperang Bersama Imam Hussein Al-Gifari Imam Hussein Mengikuti Jalan kami Imam Hussein Pernah mengatakan Kepada Muhammad Bin Bashir Al-Khabron Yang mana Anaknya Itu ditawan Oleh musuh Di Gua Ar-Rai Imam Hussein Mengatakan Aku lepaskan Kamu Dari Bayaatku Aku Bebaskan Kamu Dari Bayaatku Dan Selamatkan Anakmu Dan Masih Banyak Ucapan Imam Hussein Al-Gifari Kepada Para Sahabat Yang Intinya Adalah Memberikan Khiar Memberikan Kebebasan Bagi Mereka Untuk Tetap Bersama Al-Hussein Atau Meninggalkan Al-Hussein Al-Hussein Wassalam Fama Dakan Jawabuhum Maka Apa Jawaban Mereka Yang Muncul Dari Lisan Mereka Adalah Kerinduan Hilahi Kerinduan Mereka Muncul Dari Mulut Mulut Mereka Yang Mengumamkan Syahadah Visabilillah Dan Jawaban Demi Jawaban Dari Para Sahabat Itu Sedemikian Menunjukkan Betapa Keimanan Telah Menjadi Bagian Dari Diri Mereka Menjadi Darah Yang Mengalir Dalam Tubuh Mereka Menjadi Tulang Yang Menguatkan Menjadi Tulang Yang Menguatkan Tubuh Mereka Mereka Berbegang Kepada Keimanan Terhadap Nilai Yang Diajarkan Al-Imam Hussain Al-Islam Yang Telah Menghembuskan Ruhul Islam Dalam Jasad Umat Ini Ketika Al-Imam Hussain Al-Islam Menyampaikan Tujuan Utama Sesungguhnya Aku keluar Tidak untuk Jadi Penguasa Tidak untuk Berbuat Zalim Tidak untuk Berbuat Kerusakan Sesungguhnya Aku keluar Untuk Melakukan Perbaikan Pada Umat Datuk Rasulullah Aku Hanya Ingin Menegakkan Yang Ma'ruf Dan Jawaban-jawaban Sahabat Al-Imam Hussain Al-Islam Menggambarkan Ketinggian Merotip Ketinggian Martabat Ketinggian Makom Keimanan Mereka Dan Menunjukkan Betapa Besar Keinginan Mereka Untuk Meraih Derajat Syahadah Yang Paling Tinggi Kalimat-kalimat Mereka Akan Selalu Kekal Dan Dicatat Oleh Sejarah Dengan Huruf Dari Cahaya Dari Cahaya Masing-masing Zaman Yang Akan Terus Dinukil Dari Generasi Ke Generasi Sampai Hari ini Kita Mendengar Beberapa Jawaban-jawaban Mereka Yang Kekal Itu Yang Merupakan Contoh Yang Agung Daripada Pengorbanan Daripada Fadak Dan Yang Menunjukkan Bagaimana Islah Itu Seharusnya Dilakukan Bapak Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudara Saudara Alimah Hussein Banu Atau Anak-anak Dipaman Alimah Hussein Abdel Jafar Dan Putera-putera Saudara Alimah Hussein Putera-putera Alimah Hussein Ahlul Baid Alimah Hussein Terutama Komar Bani Hashim Abul Fadul Abbas Ketika Mendengar Alimah Hussein Memberikan Pilihan Untuk Tetap Tinggal Atau Pergi Meninggalkan Beliau Abul Fadul Abbas Berkata Lima Anak-anak Darik Mengapa Kami Harus Melakukan Itu Mengapa Kami Meninggalkan Mu Hanya Untuk Tinggal Setelah Mu Semoga Allah Tidak Melihat Kami Seperti Itu Selama Lamanya Wahai Imam Kami 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 Akan Kurbankan Segalanya Jiwa Kami Untukmu Wa Amwalina Dan Dengan Harta Kami Wahlinah Dan Dengan Keluarga Kami Nukatil Ma'aka Kami Berperang Bersamamu Hatta Naridu Mauridaka Hingga Kami Mencapai Tempat Tempat Muka Bahallahu La'ish Pa'adak Maka Terkutuklah Kehidupan Setelah Kematian Mu Abu Fadla Abbas Muslim Bin Aus Sajjah Pun Mengatakan Anahnu Nukhalli Anka Kami Meninggalkanmu Wahai Imam Wabimadana Tadirik Lallahu Fiada Ihapik Dan Bagaimana Kami Memohon Maaf Kepada Allah Kana Telah Meninggalkan Hakmu Ama Wallah Demi Allah La'ufariq Aku Tidak Tidak Meninggalkan Mu Hatta Ud'an Fis Hatta Ad'an Fis Sudurihim Biramhi Hingga Aku Tembuskan Panahku Di Dada Mereka Wa'adribu Bishaifi Dan Aku Memukul Dengan Pedangku Wa Masabata Ka'imuhu Biadi Walau Lam Yakun Ma'is Silah Dan Aku Akan Tetap Berdiri Meskipun Aku Tidak Memiliki Pedang Sekalipun Uqatiluhum Bihi Pedang Yang Aku Perangi Mereka Dengannya Laku Zaftuhum Bilhijarah Kalau Aku Tidak Memiliki Pedang Sekalipun Akan Aku Lempar Mereka Dengan Batu Hatta Amut Ma'akah Hingga Aku Mati Bersamamu Ya Aba Abdillah Sa'id Bin Abdillah Al-Hanafi Salah Seorang Sahabat Imam Hussain Berkata Wallah Lanukhalika Demi Allah Tidak Akan Aku Tinggalkan Engkau Hatta Ya'alam Allah Hingga Allah Mengetahui Inna Qad Hafithna Kesungguhnya Kami Telah Menjaga Qaybata Rasul Allah Fika Telah Menjagamu Sebagai Peninggalan Rasulullah Wahai Imam Law Alimtu Dan jika Aku Tahu Aku Akan Terpuluh Kemudian Dihidupkan Lagi Kemudian Aku Dibakar Dihidupkan Lagi Dilakukan Terus Menerus Selama 70 Kali Sekalipun Tidak Akan Aku Meninggalkan Bagaimana Aku Meninggalkan Itu Semua Jika Semua Itu Adalah Karamah Alah Keutamaan Bahwa Satu Kali Membunuh Musuhmu Alah Keutamaan Yang Tidak Akan Pernah Sirna Selama Lamanya Lihatlah Zuhair Bin Al-Qin Yang berkata Wallah Wadadadtu Inni Kutiltu Thumma Nushirtu Thumma Kutiltu Hatta Uktal Kada Al-Marah Demi Allah S.W.T akan mendukung bagaimana para pemuda-pemuda dari Ahlul Baytmu Lihatlah Nafiq bin Hilal Al-Jumali yang berkata Ini adalah satu bentuk Jadi dalam bahasa Arab ada isilah Jadi ibuku kehilangan aku Jadi kalau kita bilang Atau kita bilang amit-amit Jadi disebutkan disini Aku tidak akan pernah meninggalkanmu Amit-amit aku tidak akan pernah meninggalkanmu Bahkan ketika aku harus diperangi oleh beribuan kuda Beribuan penunggang kuda Dan aku dicapik-capik sedemikian rupa Lihatlah Barir bin Khudair Yabna Rasulullah Wahai putra Rasulullah Allah telah menganukrahkan engkau untuk kami Agar kami bisa berperang bersamamu Biarkan terpotong-potong tubuh kami untukmu Agar datukmu mensyafati kami pada hari kiamat Jun Mawla Abidhar Al-Ghifari Berkata Aku meninggalkanmu Ketika dalam keadaan nyaman aku bersamamu Dan apakah mungkin dalam keadaan berat seperti ini Aku meninggalkan dan menghindarkanmu Tidak Wallah demi Allah Aku tidak akan meninggalkan kalian ahli al-bayt Hattayaktail tu hadad tam al-aswat Hingga tercampur darahku yang hitam ini Ma'adimaikum Bersampur dengan darahmu Al-Hur bin Yazid al-Riyahi Al-Tamimi berkata Ini Tukhiru nafsi Bainal jannati wal-na Aku sekarang dihadapkan pada pilihan antara surga dan neraka Wallah dan demi Allah La akhtar Aku tidak akan memilih Alal jannah syai'an walau ahriqat Aku tidak akan meninggalkan pilihan surgawi sedikitpun Meskipun aku harus dibakar Bapak dan ibu ibu yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ijabiun dimanapun berada Inilah jiwa-jiwa Yang menolak untuk menjadi alat Bagi kekuasaan dan ketidakadilan Dan lebih memilih al-maut Dengan kehormatan Daripada hidup dengan kehinaan Dan kesengsaraan ruhani Inilah jiwa-jiwa yang merindukan syahadat Bersama Sayyidu Syahadat Agar darah mereka tetap menjadi menara Yang akan menyinari generasi-generasi Yang berjalan di jalan kemerdekaan Al-ajjal toriq al-hurriyah Sebentar lagi kita akan memperingati Hari kemerdekaan Republik Indonesia Negara yang kita cintai Perjalanan sahabat al-imamu Salah al-salatu wassalam Al-ajjal toriq al-hurriyah Al-ajjal toriq al-hurriyah Al-ajjal perjalanan kemerdekaan Kitab Qasyamsul Islam Musyrikatan Agar matahari mentari Islam Tetap bersinar Al-ajjal ma'amurah Dimanapun Islam itu Ditemukan dan menerangi Bapak dan ibu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah sekelumit Karakteristik Daripada sahabat-sahabat Al-imam Husein alaih salatu wassalam Yang seharusnya menjadi cermin bagi kita Betapa Kita harus mempersiapkan diri Dalam mencintai ahlul bayt Rasulullah sallallahu alaihi wa'aluih salam Menyiapkan diri untuk kondisi apapun Dengan belajar Dari perjalanan Karbala Perjalanan Al-imam Husein Kafila Al-imam Husein Menuju ke Karbala Beratus-ratus Bahkan beribu-ribu pelajaran Kita dapatkan di dalamnya Menorehkan setiap kisah Yang bukan hanya Sekedar kisah untuk kita ketahui Tapi kisah untuk kita Rasakan kisah untuk kita Ikuti kisah yang menjadi Tauladan dan uswah bagi kita semua Jika kita kembali kepada makna sahabat Maka sahabat Al-imam Husein alaih salatu wassalam Adalah sahabat yang mencapai Maqom al-ithar Mendahulukan kepentingan Selain kepentingan mereka Mendahulukan kepentingan imam mereka Mendahulukan apa yang seharusnya Menjadi prioritas dalam kehidupan dan wujud mereka Sahabat-sahabat Al-imam Husein alaih salatu wassalam Tidak hanya mencintai Fisik Al-imam Husein alaih salatu wassalam Mereka adalah manusia-manusia Yang menyatu dengan Al-imam Husein alaih salatu wassalam Yang siap membela Al-imam Husein alaih salatu wassalam Mudah-mudahan Malam hari ini Adalah malam Yang penuh dengan berkah bagi kita Merupakan malam keberuntungan kita Untuk mendapatkan Syafat Al-imam Husein alaih salatu wassalam Agar kita semakin bersemangat Terutama dalam menghadapi kondisi pandemi seperti sekarang ini Marilah kita mengambil Sebagian kecil saja Dari perjalanan Al-imam Husein Yang penuh dengan Adurus pelajaran bagi kita Agar kita mampu menghadapi segala sesuatunya Dengan sabar Dengan tawakal Dengan tekat yang kuat Untuk selalu Mengabdi Kepada Allah SWT Dan mengharap Kerebuannya Melalui manusia-manusia suci Rasulullah dan Ahlul Baid Alihimu salatu wassalam Allahumma salli ala sayyidina muhammadu Ahli sayyidina muhammadu Assalamualaika ya Aba abadillah Asamu ala ala alanga ala 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 Al-Fatihah 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 menjadi master menjadi fina seperti kotalah jadi kita lalu kita lalu final jadi bikitalik kalau bifana ik bifana sebenarnya fana karena kita terpengaruh dengan fiil maldinya yaitu fana fana yafni jadi kita masih terbawa dengan filmu gorengnya menurut sepengetahuan saya fana yafni fina seperti kotalah yaitu lukital bisa juga kotlon tapi kita lalu fikir kali jadi barangkali lebih tepat untuk bifinaik bifinaik mungkin bifanaik itu masih terpengaruh dengan fiil maldinya fana yafni atau terpengaruh juga juga dengan bahasa Indonesia fana kefanaan barangkali seperti itu kalau alam bahasa Arab memiliki banyak madhab banyak apalagi banyak ya simai banyak apa namanya kalimat-kalimat yang kita memang mendengar dari orang Arab seperti itu dan susah untuk ditelusuri kaedahnya tapi lebih kepada finaik yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau saya tidak salah mengingatnya barangkali bisa juga ditulis di rumchat ya Pala pertanyaan kedua seingat saya adalah apakah kemuliaan sahabat itu bisa khusus bagi sahabat yang ada pada zaman itu atau setiap orang bisa sederajat dengan para sahabat imah ikan-imah adakah cara dan akselerasi mendekati terajat para sahabat tersebut saya ingin menukil sedikit apa yang disampaikan oleh Cak Nung Ma'inun Najib bahwa kalau orang pada zaman Rasulullah beriman pada Rasulullah itu wajar tapi orang yang jauh baik-baik dalam konteks tempat maupun zaman masih beriman pada Rasulullah itu luar biasa jadi kenapa kita mempelajari malam hari hari ini mempelajari karakteristik para sahabat Halimah Kususen alaihissalat salam-salam karena memang kita memiliki potensi untuk memiliki makhluk yang sama wailah akan sia-sialah lanjuran untuk mentoladani Sahabat Halimah Kusen alaihissalat salam-salam bahkan kalau kita melihat pengorbanan dan perjuangan perjuangan para imah lebih berat daripada perjuangan para ambiya karena perjuangan para imah adalah sebuah fase baru daripada kepemimpinan samawi mereka harus mengislah seluruh kerusakan-kerusakan yang diciptakan oleh manusia terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala artinya ketika kemudian datang generasi-generasi yang lain yang kemudian punya tugas yang lebih berat lagi tugas kita kalau memang kita menyadari tugas kita sebagai pengikut alfait tugas kita tidak dengan bapak dan ibu-ibu yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan dan kita banggakan sampai sekarang itu belum apa-apanya dengan perjuangan yang dilakukan atau yang diharapkan dari kita oleh para imah jadi kalau ditanya apakah ada peluang ada potensi pasti ada setiap anjuran untuk kita mentauladani haruslah diikuti dengan ke peluang untuk kita bisa seperti itu Wailah maka tidak secara apa namanya filosofis itu akan sia-sia anjuran misalkan begini saya menyuruh Pak Kis untuk misalkan berjalan selama berpuluh-puluh kilo sementara saya tahu bahwa Pak Kis ini tidak kuat untuk melakukan itu saya yakin tidak ada peluang bisa dibilang seperti itu maka otomatis permintaan saya atau challenge saya kepada Pak Kis itu sia-sia dan bohong belakang itu dusta maka ketika ada perintah untuk kita mentauladani makanya rasul bersabda selalu kama roi timuni usholi artinya potensi itu selalu ada tapi sesarafiali ya pil fi Ali itu memang diperlukan jihad yang sangat besar dan ketika kita menyerahkan itu semua kepada keikhlasan dan terhadap keyakinan kita Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendekati derajat kemuliaan itu mereka membela Alimah Hussain maka saat ini pun kita wajib untuk melakukan pembelaan terhadap misi yang dibawa Alimah Alimah Hussain alaihi salatu wassalam yaitu apa Islam melakukan Islam pada agama Rasulullah salallahu alaihi wa alaihi wa sallam mempelajari apa itu rahmatan alami mempelajari apa yang diinginkan oleh syariat Islam bagi umatnya dan dan kita bersyukur bahwa kita memiliki kajiannya sama guru-guru guru kita yang mulia tentang nafasit syariah itu sebenarnya salah satu juga usaha untuk kita memahami apa yang diinginkan oleh syariat daripada kita saya kira kalau ditanyanya menurut saya seharusnya ada peluang harus ada peluang kalau tidak maka hancuran itu akan sia-sia dan bertentangan dengan hikmah kemudian pertanyaan yang ketiga apakah definisi sahabat itu dikhususkan untuk orang yang bersama namun senti karbala tentunya tidak atau yang orang yang selalu mengikuti dan menteladani nilai nilai ajaran yang nam pertanyaan ini sekaligus sudah menjawab sebenarnya bahwa sahabat dari kita sudah sebutkan tingkatan tingkatan makna sahabat yang mana-mana tertinggi adalah alih sahabat mendahulukan kepentingan sahabatnya daripada kepentingan sendiri yang dilakukan oleh para sahabat Al-Fussain alaihi salatu wassalam adalah al-Ishar maka kita bisa menjadi sahabat Al-Fussain alaihi salatu wassalam jika kita memang selalu memang kita selalu menyertai kita selalu berusaha untuk menteladani sahabat Al-Fussain alaihi salatu wassalam pembelaan terhadap halimahfusen, hahaha Keterikatan cara hidup kita dengan Hisrah halimahfusen, cara terbiah kita kepada anak-anak kita, cara terbiah kita kepada keluarga kita, dan seluruh sifat terjemahan kita. Ketika kita sinkoloniskan dengan misi halimahfusen maka kita akan menjadi pengikut halimahfusen, Dengan kata lain kita menjadi sahabat Al-Imam Hussein alaihi salatu wassalam Dan mungkin ada satu yang perlu ditambahkan Bahwa Ahlul Fait Al-Imam salatu wassalam sebenarnya Mengajarkan kepada kita Untuk menciptakan kemesraan Dengan Allah, dengan Rasulullah Dan Ahlul Fait salam Allah alaihi wassalam Jadi Kita melihat bahwasannya Para imam sebagai manifestasi Daripada Rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu selalu melihat Kita, para pengikutnya ini Sebagai sahabat Sebagai sahabat Jadi kita pun harus merasa Persahabat Kita harus merasakan persahabatan itu dengan para imam Dan itulah yang Barangkali Yang menjadikan kita Barangkali sama dengan para sahabat Pada waktu itu Tapi ingat-ingat sekali lagi Semua itu ada ujiannya Semua itu ada imtihannya Dan imtihan itu Kalau kemarin-marin Sebelum kemarin Kalau tidak salah Saya mengikuti salah satu Cerama-raama guru kita G.Mirtah Bahwasannya Manusia itu rata-rata lah hamba dunia Dan agama hanya di ujung lidah mereka saja Buktinya mana Waidha Muqhizhubil bala Kaladayun Dan ketika disaring dengan bala Nampak sekali Sedikit-sedikit orang-orang yang beribadah Atau beragama Sedikit sekali orang-orang yang ber Tadayun Sedikit sekali orang-orang yang beragama Jadi Ujian masih panjang Ujian masih ada diadakan kita Mari kita Niatkan majlis-majlis kita ini Adalah Allah memberikan taufik kepada kita Untuk mampu melampaui Ujian bagaimana Ujian yang diberikan kepada sahabat Sahabat Alimah Hussein Alihissalat Masih banyak Kita harus berjuang Untuk menyelesaikan tugas-tugas kita Hingga Allah SWT Berkerendah Mengambilnya Kita Dan kita mudah-mudahan Dikumpulkan bersama Guru-guru kita Yang mulia Terima kasih